Halo semua, apa kabar? Selamat datang di bacaan hari ini. Hari Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021 dan hari ini adalah bulan baru di kemini, bulan, bukan bulan, Gerhana Matahari Cincin dan ini adalah salah satu peristiwa besar di tahun 2021 ini. Sebelum kita masuk tentang Gerhana Matahari, mari kita mulai dari 3 kartu Lenorman. Saya sampaikan lagi, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Ketika kita sudah menghimpun kekuatan kita, dan kita menghimpun kekuatan kita caranya adalah mengambil semua power kembali ke dalam diri kita, menjadi master of the game untuk kehidupan kita Karena kita sedang berlayar di lautnya kita, jadi kita adalah nakoda dari kapal yang kita naiki. Itu adalah penggambaran dari beruang ini. Kalau kita sudah sampai pada posisi tersebut, itu pembelajaran hidup yang sangat besar, dan kalau pembelajaran hidup itu sudah kita capai, Saturnus akan mencatat dan menganggap bahwa kita tidak mungkin kembali lagi Seperti orang yang mudah sekali diombang-ambingkan oleh situasi di mana kita hanya berpikir kita adalah korban, kita tidak punya kekuatan apapun untuk membuat perubahan, enggak. Jadi ketika saya mengatakan bahwa kita punya kekuatan, semua kekuatan untuk menjadi nakoda itu adalah privilege yang diberikan kepada semua manusia Manusia lahir punya hak untuk menjadi nakoda dalam menjalani kehidupannya Tetapi manusia lahir selalu menjadi makhluk sosial, sehingga dia selalu berada di antara power lain Dan kalau kita punya anak, maka kita juga akan menumbuhkan power tersebut dari anak kita Tapi pada awalnya kita yang membantu Di satu titik kita harus memberi keleluasaan pada anak kita untuk menjadi nakoda dalam kehidupannya sendiri Tidak bisa selalu kita yang mengatur Karena kalau kita mengatur kehidupan anak kita, maka kita mengambil haknya untuk mengendalikan hidupnya Dan kalau hak tersebut kita ambil, maka cepat atau lambat di dalam dirinya akan berproses Dan itu akan selalu dibantu oleh semesta untuk menemukan kembali apa yang menjadi arah hidupnya Dan dia sendiri yang punya hak untuk menentukan apakah tujuan hidup atau misi hidupnya itu bisa dipenuhi atau tidak Karena kita tidak tahu persis apa yang menjadi misi hidup setiap orang Dan bukan urusannya kita juga Itu urusan kita hanya misi hidup diri kita sendiri Karena kita tidak tahu hidup sampai kapan Dan orang lain tetap punya misi dalam kehidupannya Dan kita tidak selalu berada dalam posisi mampu untuk mengendalikan Pada periode tertentu kita mampu mengendalikan dan biasanya kontribusi kita yang terindah adalah Membangkitkan kemampuannya dia untuk mampu mengendalikan atau menjadi nakoda dari kapal kehidupannya dia Nah, jadi saya melihat gambar tower dari Lenorman ini sebagai arah dari misi hidupnya dia Jadi misi hidup seseorang, siapapun itu adalah spesifik Sangat individual Dan itu adalah ujiannya setiap individu apakah dia bisa mencapai tujuan tersebut Sangat individual dan memang hanya urusannya individu tersebut Jadi urusannya bukan antara dia dengan siapapun orang lain Tapi antara dia dengan penciptanya dia Dan sebelah kanan itu menggambarkan bahwa buat beberapa orang ketika sudah waktunya Jadi tidak semua ya, ketika sudah waktunya dia akan paham sebenarnya Dia lahir itu punya tujuan apa Apakah dia ingin menunjukkan kepada dunia tentang kemanusiaan Apakah dia ingin menunjukkan tentang perjuangan hidup Tentang keindahan alam Tentang apapun Tapi itu semua adalah misi dari semesta Yang sebenarnya membawa pesan dari semesta Tentang kebesaran semesta Tetapi harus diterjemahkan sesuai dengan umurnya dia Kemampuannya dia Jamannya dia Lingkungannya dia Masing-masing berbeda Dan itu sudah berjalan dari manusia pertama lahir ke sini Nah Tentang new moon eclipse Atau gerhana matahari Jadi gerhana matahari itu terjadi ketika new moon Karena kalau full moon itu gerhana bulan Nah ini kan new moon eclipse Itu kalau dalam astrologi Artinya adalah expect powerful change Jadi ada perubahan yang sangat powerful Jadi kayaknya pengantar tiga kartu di depan itu menunjukkan powerfulnya itu gambar beruangnya tagih Dan kalau memang sudah punya kekuatan itu Maka kita jadi punya kewajiban untuk Ya udah legitimate Kamu sudah punya kemampuan untuk mewujudkan misimu Kenapa tidak dijalankan Kalau kita mangkir Kita tidak ingin menjalankan Maka setiap kali semesta akan ngingetin Setiap kali Nah If you want affirmation that you can achieve your dreams And get the desired outcome in the situation you are asking about Then this is it This is a card of beginnings And there are powerful energies at work But be prepared It could be quite a ride A ride itu artinya memang naik turun Nggak mudah perubahan ini Nggak mudah Karena kita bicara tentang perubahan And events now could even be jaring and uncomfortable However, any new direction you take will almost always lead somewhere better than where you are at the moment Whatever is happening now is happening for a reason you'll appreciate later on Jadi mungkin perubahan itu kita tidak mengerti sekarang Tapi nanti pada saatnya ketika kita sudah bisa connecting the dots Dengan semua perubahan Dengan semua yang terjadi di dalam kehidupan kita Kita akan mulai memahami tentang misi hidup kita Ini bukan pelajaran yang satu hari kita bisa pahami A new portal is opening up And all you have to do is have the courage Dari kemarin courage itu seperti diingatkan Karena portal terbuka Keputusan kita mau lewat atau tidak Most likely Kemungkinan besar kita ingin lewat Karena misi itu mampu kita hayati dengan impian kita Jadi misi kita itu ketahuan dari apa sih sebenarnya yang kita inginkan Dan kalau misi kita atau keinginan kita dibikin blurred Dibikin tidak jelas oleh lingkungan Karena satu dan lain hal Dia akan selalu mampu menemukan kembali caranya Supaya dikenali oleh kita New portal is opening up And all you have to do is have the courage to forget about the past And move through it You're being put back on the right path There is nothing to fear Sangat jelas Jadi memang tergantung kita Apakah kita mau menerima atau tidak Bahwa ini gerhana matahari termasuk salah satu Waktu di mana kita diingatkan kembali ke tujuan tentang misi kita Nah karena dia ada di Gemini Jadi new moon in Gemini Itu artinya adalah tentang komunikasi Tentang persiapan tadi Communication is key Jadi apapun itu tujuan kita adalah Menginformasikan kepada banyak orang tentang satu hal Menerima informasi dari banyak pihak Tentang satu hal Supaya kita paham Tapi disini jelas Kartu ini kan biasanya memang dikerucutkan Ini tentang relationship Bahwa setiap hubungan Itu taunya bahwa hubungan itu masih berlangsung atau tidak dari komunikasi Mana hubungan yang penting buat kita Dan kalau komunikasinya Berantakan Artinya hubungan itu dalam masalah Dan kalau kita masih menghargai hubungan itu sebagai sesuatu yang ada di depan Maka kita harus mengupayakan komunikasi itu kembali Kalau komunikasi itu sudah tidak dimungkinkan Berarti dia bagian dari masa lalu Itu menurut saya And the new moon in Gemini Kart is all about the start of new cycle of communicating with the person at the center of your question Jadi kalau memang orang itu bisa kita ajak bicara kembali Maka dia penting Kalau nggak bisa yaudah gitu loh ceritanya Taking this through is an answer to whatever it is you're asking about If you cannot talk to the person You can journal about it to yourself Emails, text, messages and all other forms of communication will also help you now If the issues you're asking about concerns a sibling, a neighbor There's a new start coming A time to wipe the slate clean and start over This card could also suggest you've been to free-for-less lately and need to get grounded again Free-for-less itu boros But most importantly drawing this card emphasis the need to communicate Jadi kalau menurut saya Di sini kan ada pesan-pesan yang sifatnya memberi saran Kalau kita confused hubungan ini bagaimana Cobalah email, text, apapun, upayakan Karena itu penting buat kita Kalau kita memang harus move on Karena tadi gerhana mataharinya Somehow kita harus melewati portal Dan setelah portal itu maka kita harus move on Harus rela melepaskan yang sudah tidak bisa dibawa Nah kalau kita masih dalam hati maju mundur kan itu berat buat kita Makanya kalau memang kita masih berat Kita tidak yakin melepas atau tidak gunakan waktu ini untuk menghubungi kembali Kalau kita sudah yakin memang tidak ingin komunikasinya ini berjalan seperti dulu lagi Karena kita sudah belajar konsekuensi dari hubungan ini Maka ya itu sudah keputusan kita dan tidak perlu kita menyesalinya Ini dari Saya juga sudah mengambil tiga kartu yang jumping dari Queen of the Moon ini Mencoba memahami kira-kira apa sih pesan yang keluar untuk hari ini Adalah self-love Kita sudah belajar Jadi ini sebenarnya setara dengan gambar beruang tadi Dimana kekuatan kita datangnya dari self-love Itu tidak bisa Tidak memang begitu Self-love adalah basis dari rasa percaya diri Dari kapasitas kita yang tak terhingga Seberapapun maksudnya Kita ingin untuk mengoptimalkan Semuanya berproses tentunya ya Tapi yang jelas Tanpa self-confidence Tanpa self-love itu kita tidak bisa kemana-mana So Karena kita sudah punya kekuatan itu Maka Blasoming Kita bisa menjadi diri kita yang cantik Kita akan mulai Dikenal Wolf Moon ini hunger Dia gelap ya Jadi kalau misalnya yang menjadi kompas Jadi kita bicara tentang nakoda Kalau kompas kita adalah impian kita Impian kita itu matahari Kita bergerak ke arah matahari Tapi kita bisa bergerak pada saat tertentu Ketika kita tidak bisa fokus ke matahari Tidak bisa berfokus pada impian kita Maka kita akan dikuasai oleh rasa takut Dari Apa ya Urgensi ke urgensi ke urgensi Jadi arahnya kemana-mana Tidak jelas yang pasti Kalau kita menggunakan rasa takut Rasa lapar Sebagai kompas kita Maka arahnya jadi sangat situasional Kita tidak mengarah pada tujuan utama Kita hanya menghindar dari rasa lapar Yang kemudian setelah beberapa saat Lapar itu akan datang lagi Jadi bayangkan kalau misalnya Kita tuh selalu berpikir tentang Kita butuh sejumlah uang segini Kita bekerja untuk mendapatkan uang segini Uang itu akan kepake Karena yang namanya makanan Dia kan hanya berfungsi beberapa saat Kemudian kita lapar lagi Kita mencari kegiatan lain Supaya mengisi Dan itu masih sangat sifatnya survival Dan itu tidak Tidak memungkinkan kita bergerak Untuk ke level yang lebih tinggi Ketika kita mengejar cita-cita So karena ini kartunya ada disini So walaupun kita sekarang sudah punya Kemampuan tersebut Kita bisa blossom Kita bisa menjadi diri yang lebih terang Kita tetap tidak imun Dari situasi kita kembali Kepada apa yang kita lakukan Hanyalah survival dari hari demi hari Demi hari Tapi kita bisa mengantisipasi hal tersebut Dengan cara lain Dan di Gemini itu adalah tentang perencanaan Yang lebih rapi Jadi menurut saya Kita punya risiko untuk kembali ke arah Tidak terlalu berdaya Tetapi kalau kita fokus untuk Menjadi diri yang lebih kuat Kita bisa punya kesempatan yang sangat besar Nah kalau dari gambar ini sendiri Kita lihat Saturnus sama Uranus juga Kan dia semakin dekat ya Itu gambar merahnya Karena dia yang paling besar Jadi saya mulai dari itu Saturnus di 13 derajat retro Berarti dia sebentar lagi ke 12 Or something Sementara Uranus sudah ada di 12 5, 4, 13 Jadi ini semakin menekati Dan memang dalam waktu dekat Mereka akan full square Nah kalau kita lihat bulan matahari Karena kita sedang bicara tentang new moon Bulan matahari di derajat yang sama 19 derajat 47 atau 20 menit Sementara dia conjunction dengan Merkurius retro di 20 menit Dia gerhana karena berdekatan dengan north node Yang ada di 10 derajat 46 menit Masih di garis ekliptik Makanya ketemu di garis eklip itu Membuat dia berpapasan Karena di satu garis Jadi ada yang nutupin yang lainnya Kalau detailnya bisa dibaca di google Saya akan melihat Di satu literatur Ini buku Derajat untuk semua Zodiac Jadi di derajat 20 Gemini itu artinya apa? Sorry agak panjang Tapi menurut saya ini penting Ini ceritanya tentang Derajat ke 20 di Gemini Adalah A worker fills compartment In an automated Self-service cafeteria With a variety of sandwiches He wonders whether His superior New sandwich Will find favor With the public Jadi Ini kan pekerja Jadi kita hanya bagian dari Lingkungan yang lebih besar Mengisi satu bagian dari Itu dengan kafetaria Jadi kita menyiapkan kafetaria Yang kita siapkan itu Menu sandwich macem-macem Jadi kalau kita bikin restoran Kita bikin menunya Macem-macem Pada saat ini Kita belum ketemu langsung Sama Pelanggan kita Jadi belum ada Belum ada Uji cobanya itu Belum ada Dia wonder Apakah Bossnya dia Karena dia bagian dari Hal yang besar tadi Berpikir apakah Menu tadi Itu akan cocok Dengan Kebutuhan publik Nah jadi kan kita bisa Bayangkan bahwa Derajat ke-20 Dari Gemini Dalam astrologi Itu artinya Ketika kita sedang Sibuk-sibuk Menyiapkan sesuatu Yang belum Diuji cobakan Jadi a brand New start Selling an ID Or product To the public Itu termasuk Bagian dari Cerita Derajat 20 Di bulan baru tadi Mentally calculating The odds of success For variety of different Products or procedures Experimenting with different Combination Assessing the taste And appetite Of the public Jadi ini seperti Pemasaran Kita sedang memasarkan Sesuatu Dan kita berpikir Apa sih yang paling Disukai Nah disini salah satu Contoh yang sudah Kejadian adalah Steven Spielberg Ketika dia punya Uranus Di Gemini Derajat ke-20 Filmmaker Who cracks out Huge blockbuster E.T. Indiana Jones Dan lain sebagainya Kan ketika dia Menyiapkan film Yang namanya E.T. Mungkin buat beberapa Nggak ngikutin E.T. Karena apalagi Indiana Jones Karena itu Jaman yang lalu Jamannya ibu Atau bapaknya Anyway Saya ingin ceritakan Bahwa itu adalah Termasuk salah satu Sejarah besar Dalam perfilman Ketika ternyata Film itu Sangat diminati Dan sangat terkenal Begitu juga Indiana Jones Jadi Di sini Contohnya Tidak hanya Steven Spielberg Tapi juga Ada yang Kaitannya dengan Penulis Ya Writer Ada yang Kaitannya dengan Engine Ada yang Kaitannya dengan Matematician Si Giralamu Cardono Ya Kemudian Ada lagi Arthur Murray Ada yang Dance Class Ada Von Neumann Untuk Matematician Ada yang Kartunis Jadi semua Bentuk kreasi Yang kemudian Tercatat dalam Sejarah Bahwa itu Sangat terkenal So Kalau kita Lihat dari Titik 20 derajat ini Dan kita Lihat bahwa Ini adalah saat Yang tepat Untuk merencanakan Sesuatu Dan Banyak diantara Orang-orang Yang menggunakan Energi ini Semaksimal Mungkin Itu bisa Menelorkan Sesuatu Yang Yang Bersejarah Di semua Bidang Tidak hanya Di dalam Kesenian Tapi disitu Ada matematika Dalam Sastra So Ambil Energi ini Untuk Membentuk Untuk Berkreasi Sesuatu Yang penting Oke Iya Hari ini Adalah Tentang Transisi Mental Healing Retreat Support Moving Travel Over Water Jadi Mungkin Memang Buat Sebagian Ini Kayak Ini Mulai Hijrah Kira-kira Dan Hijrah Itu Kan Gak Hanya Hijrah Fisik Lokasi Geografis Tetapi Juga Spiritual Ada Yang Berubah Sama Sekali Memang Challenge Adalah Kita Tidak Berani Mengambil Tantangan Untuk Berubah Ini No Progress Unfulfilling Work Lack Of Skill Jadi Ya Abis Mau Apa Lagi Kalaupun Kita Keluar Dari Sini Kita Bisa Memang Kerjaan Apa Lagi Di Sana Dan Mentalitas Kita Yang Begitu Memang Sudah Menunjukkan Bahwa Perubahan Ini Memang Hanya Bisa Diakses Oleh Orang Orang Yang Tidak Keberanian Yang Energi Itu Juga Tidak Apa Buat Beberapa Orang Yang Ingin Mengambil Energi Ini Sebagai Titik Tolak Dan Memang Sedang Membutuhkan Ini Adalah Saatnya Advisenya Refusing To Change Stagnum Feeling Judge Being Judgemental Mungkin Ini Kalau Menurut Saya Judgement Ini Kan Setelah Pernah Mati Oh Jadi Oke Jadi Jangan Pernah Mengubur Apa Yang Menjadi Mimpimu Kira Kira Seperti Itu Judgement Terbalik Karena Judgement Kalau Tidak Terbalik Itu Sesuatu Yang Sudah Mati Kayak Dihidupkan Lagi Ketika Sangka Kala Ini Penggambarannya Begitu Tapi Jangan Karena Ini Dalam Kehidupan Kita Outcome Confusion Jadi Kayaknya Disini Memang Transisi Berjalan Buat Beberapa Memang Transisi Terlalu Berat Tapi Kalaupun Tidak Diambil Pada Kesempatan Ini Akan Selalu Ada Kesempatan Yang Lain Nah Kalau Yang Mau Mengambil Kesempatan Berarti Dia Memang Tidak Pernah Membunuh Mimpinya Untuk Berubah Besar Ini Dan Ini Sudah Lama Sekali Maka Lanjutkan Dan Satu Hal Yang Diingatkan Adalah Ketika Perubahan Ini Begitu Besar Levelnya Begitu Besar Confusion Itu Ada Di Depan Kita So Jangan Terkejut Bahwa Semua Mungkin Akan Membuat Porak Poranda Di Awalnya Tapi Selalu Menemukan Cara Untuk Kembali Menjadi Stabil Rasanya Itu Yang Ingin Disampaikan Oleh Empat Kartu Ini Sama Dengan Kemarin Jadi Memang Confusion Kemarin Juga Ini Yang Kita Peroleh Pada Dasarnya Adalah Energi Negativitas Itu Sangat Dominan Di Luar Jadi Kalau Kita Memang Sudah Bertekad Untuk Membuat Perubahan Membongkar Sesuatu Yang Sudah Lama Ada Di Kita Dan Sudah Tidak Terlalu Cocok Dan Kita Sudah Berpikir Yang Terbaik Adalah Perubahan Lakukan Perubahan Dan Selalu Ada Energi Balik Ke Kita Resisten Untuk Kita Berubah Dan Kalau Itu Terjadi Maka Yang Terakhir Ini Pesannya Ya Itu Haknya Dia Untuk Berkomentar Untuk Memberi Judgment Kepada Kita Tetapi Kita Adalah Nahkoda Dari Kapal Yang Mengarungi Kehidupan Kita Sehingga Kita Punya Hak Untuk Berbeda Dari Mereka Tidak Apa Berbeda Dari Mereka Tutup Telinga Dan Teruslah Berlayar Oke Wenita Indra Saya disini Semoga Membantu Selamat Hati Dan Cahaya Terima selamat menikmati